Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga ada yang terima kasih kepada Allah ya Nah hari ini saya akan menceritakan tentang Isra Israel dengan Muhammad SAW Sekarang kita akan perkenalan dulu ya Nama saya Kajuan dari kelas 3A Nah di sini ada teman saya yang bernama Ashifa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Nah sekarang sebelum kita mulai ceritanya Kita bisa lawat dulu ya Satu, dua, tiga Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah Salatullah, salamullah, ala yasin hadirillah Nah sekarang kita mulai ceritanya ya Isra adalah perjalanan dari Masjidil Ha'am ke Masjidil Aqsa Sedangkan Masjidil Ha'am ke Sidratul Muntaha Saat itu Nabi Muhammad sedang bersedih Wah kenapa bersedih ya? Ada yang tahu tidak? Nabi Muhammad bersedih karena Orang yang beliau sayangi meninggal dunia Orang yang beliau sayangi yang meninggal dunia adalah Istri-istri Rasulullah yang bernama Khadijah Yang kedua adalah paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Talib Dalam kesedihannya Obrol subhanahu wa ta'ala memutus Malaikat Jibril Untuk mendatangi Nabi Muhammad Wah suara apa ya? Itu adalah suara Malaikat Jibril datang ke bumi Malaikat Jibril pun mendatangi Nabi Muhammad Wahai Jibril apa yang menyebabkanmu datang menemuiku kesini? Wahai Nabi Muhammad Aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengajakmu ke Sidratul Muntaha Hah bertemu dengan Allah? Dengan apa wahai Jibril? Wah dengan apa ya? Ada yang tahu tidak? Hmm aku mau tahu nih Dengan apa ya? Nah Nabi Muhammad menuju ke Sidratul Muntaha Menggunakan buruk Buruk menyerupai kuda Buruk mempunyai sayap Buruk bisa terbang secepat kilat loh teman-teman Wah hebat ya Nabi Malaikat Jibril membersilakan Nabi Muhammad menaiki buruk Nabi Muhammad menuju Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril menuju ke Masjidil Aksa terlebih dahulu Kemudian Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril menuju ke Sidratul Muntaha Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan para Malaikat loh teman-teman Dengan para Nabi loh teman-teman Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa ya teman-teman? Ada yang tahu tidak? Nabinya tinggi Tinggi setinggi pohon kelapa loh Iya betul Nabi Adam Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris Nabi Idris sempat diajak pulang oleh Nabi Muhammad Tapi Nabi Idris tidak mau Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa ya Yang tampan sekali Siapa yuk Ada yang tahu tidak? Ashifa kamu tahu tidak? Nabi Yusuf Iya betul Tepuk tangan Ashifa Hooray Nah di lantai ke enam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa Yang bisa membelah lautan Hebat ya bisa membelah lautan Di lantai ke tujuh Di langit ke tujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim Sayap Malaikat Jibril terbakar Dan tidak bisa mengantarkan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha Akhirnya Nabi Muhammad berangkat sendirian Ke Sidratul Muntaha Untuk menemui Allah subhanahu wa ta'ala Nah disitulah Nabi Muhammad diberi perintah sholat oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad diberi perintah sholat sebanyak 50 rokaat Wah sanggup gak ya tuh Aku aja sampai gak sanggup Coba teman-teman Pasti gak sanggup Nabi Muhammad aja sampai kecapean loh Nabi Muhammad berkata kepada Nabi Muhammad Minta lagi Minta lagi Keringanan sama Allah Setelah itu Nabi Muhammad Minta keringanan sama Allah Dikasih 5 rokaat loh teman-teman 5 rokaat aja masih ada yang bolong-bolong loh Siapa yang pernah bolong sholat Ayo kaku Nah dari cerita ini Kalian bisa mengambil Mengambil pelajaran Nah dari sini Bisa mengambil pelajaran Yaitu Kalian harus rajin sholat Karena Kalau gak ada Nabi Muhammad Nanti kita sholatnya 50 rokaat Mau gak Gak mau kan Makanya kita harus rajin sholat Dan rajin mengaji ya Saya akhiri Wabilahi Taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya